Polisi beranil mengembangkan kasus pencurian sepeda motor milik N. Yusuf Ibrahim, 39 tahun, warga desa Taparjo, kecamatan Munjar, yang terjadi beberapa waktu lalu. Dalam perkara ini, polisi kembali membekuk satu pelatuh berinisial MU, warga desa Gedung Ringit, kecamatan Nyenca, Arbayolai. Kapolsek Munjar, AKP Ali Mas Duki melalui kanit reskrim Ibda Oki Heru Prasetyo mengatakan, penegapan tersangka KU yang dilakukan pada Sabtu 9 Desember 2023 lalu akhirnya mengarah pada pelaku lain. Saat itu tersangka MU berhasil kabur usai membobol sepeda motor korban dengan menggunakan kunci T. Sementara rekannya KU diamankan warga dan kemudian diamankan petugas Polsek Munjar. Setelah mengetahui identitas pelaku, polisi kemudian melakukan pengejaran pada tersangka MU. Tak butuh waktu terlalu lama, unit reskrim Polsek Munjar berhasil mengetahui keberadaan tersangka. Tersangka kemudian diamankan ke Polsek Munjar untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka yakni KU dan MU mengaku pernah melakukan pencurian sepeda motor dan barang lainnya di wilayah Munjar dan setidaknya ada 5 TKP lain yang pernah menjadi sasaran tersangka. Barang bukti yang diamankan antara lain satu unit sepeda motor Honda Supra, satu unit sepeda motor Honda Beat, sebuah kunci T dan jaket yang digunakan pelaku saat melakukan aksi pencurian.